Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube mas Reza jadi di pagi hari ini kita sudah ada sebuah mobil SUV keluaran dari Ford yaitu Ford Everest mobil yang bersaing head to head dengan Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero karena sama-sama SUV leather frame dan memiliki mesin diesel 4x2 di zamannya, Ford dikenal sebagai produsen mobil Amerika yang tentunya dalam mainstreamnya lebih mahal ya dibanding mobil-mobil Jepang dalam soal perawatan nah apalagi hari ini ATPMnya sudah tidak ada Ford pertama kali keluar, Ford Everest pertama kali keluar tahun 2003 kemudian dia facelift di tahun 2007 yang ini generasi maksudnya generasi kedua di tahun 2007 kemudian facelift di tahun 2011 dan kemudian generasi terakhirnya di tahun 2016 yang tidak lama setelah generasi baru keluar kemudian Fordnya malah hengkang nah ini bentuk bahasa desainnya ya ini Jeep klasik banget bentuknya ya depannya panjang kemudian di belakangnya juga ada ban serap yang digantung atau konde orang nyebutnya seperti mobil SUV pada umumnya dipunya offer fender dan cuma ada dua jenis dari mobil ini yaitu XLT dan Limited bedanya cuma di velg, audio controlling switch kemudian aksesoris tambahan ini juga sebenarnya XLT tidak ada ini cuma sudah ditambah kemudian wheelbase nya juga panjang ya mesin diesel 2500 kalau mau lihat detail tenaganya berapa mungkin teman-teman bisa googling dan remnya bagian depan sudah cakram tapi di bagian belakang masih rem biasa tapi sudah menggunakan teknologi ABS, EBD, dan EBA mobil ini tinggi banget ya bahkan teman saya, tetangga saya yang pakai Fortuner pakai mobil ini ngerasa tuh panjang banget gitu karena memang kalau dilihat dari dimensi kasat mata aja kan depan sama belakangnya tuh lebih ya nah tapi setelah saya menggunakan mobil ini kurang lebih selama sejauh 1000 km terus terang sih sedikit kecewa dengan tenaganya, kita langsung masuk ke bagian dalam aja ya jadi ini sih gak akan ngebahas banyak tentang luarannya karena mobil ini sudah lama banyak beredar di jalan teman-teman sudah tahu juga dan bentuknya memang biasa aja gitu lampunya biasa, multi reflektor kemudian juga fog lampnya biasa dan di belakangnya juga biasa tapi memang bukan hal yang khusus ya karena memang sudah banyak di jalan kita bisa lihat di belakangnya pintunya seperti ini, dia 3 baris 7-seater dan blowernya juga full sampai ke belakang kuncinya masih sederhana seperti ini nah ini buka tutupnya, cuma ini sudah diganti sama pemilik sebelumnya kita buka mesin diesel 2500 mobil diesel terakhir yang saya pakai itu Pajero Sport yang exit tahun 2013 jadi ekspektasi saya tuh pakai mobil ini rasanya kayak Pajero tapi setelah naik mobil ini waduh ternyata jauh banget jauh banget tenaganya meskipun sama-sama gagah tapi mobil ini bisa dibilang gak ada, kurang tenaganya ya apalagi yang Matic nah seperti ini nih ini saya beli transmisi Matic 4x2 karena memang Matic gak ada yang 4x4 ya jadi yang 4x2 Matic dia punya turbo tapi kalau Matic itu dia tuh speed limiternya maksudnya RPMnya itu sudah di limit sudah dibatasi oleh si ATPM sehingga limit dari mobil Matic ini gak bisa lebih dari 3500 kita coba tes ya ini kita coba gas full dia gak akan bisa lebih dari 3500 awalnya saya pikir ada masalah di mobil ini tapi 3500 udah mentok gak akan bisa naik dari si 3500 awalnya saya berpikir ada masalah di mobil ini sehingga karena juga udah gak ada TPM maka saya bawa ke bengkel spesialis Ford di Bekasi namanya Raja Otomotif itu terkenal banget spesialis Ford nah ternyata memang dari mekanik dan dari orang-orang bengkel tersebut bilang itu adalah hal yang normal karena memang si Ford Everest ini apalagi yang Matic itu limit dipasang limit di 3500 RPM khawatir kalau di atas itu akan merusak Maticnya jadi berasa banget bahwa mobil ini tuh kurang tenaganya jadi ini saya cerita jujur to the point ya gak dibayar oleh pihak kemanapun murni mudah-mudahan video ini bisa memberikan teman-teman masukan supaya teman-teman yang mau beli bisa mempertimbangkan hal tersebut tapi di luar dari tenaga itu tampang mobil ini kemudian konsumsi bahan bakar mobil ini harga jual mobil ini pajak mobil ini itu bener-bener friendly banget ya saya sendiri ngerasain menggunakan bahan bakar campur ya kadang saya pakai solar kadang saya pakai dex light maupun kadang-kadang pakai Pertamina Dex itu rata-rata dalam kota itu 112 kalau keluar kota bisa 115 dia gak punya MID tapi itu yang saya rasain kalau ngisi full to full ya nah banyak mobil ini busuk kondisinya kurang baik itu gara-gara kebanyakan orang tuh ngisinya solar-solar aja jadi harusnya meskipun mobil ini meskipun mobil ini bisa masuk solar memang maintain-nya harus lebih ketat artinya filter solar-nya harus diganti setiap ganti oli kemudian juga dicek-cek lagi ya jadi kalau saya sih misalnya ngisi solar setengah setengahnya lagi saya campur sama Pertamina Dex atau misalnya solar full besoknya ngisi dex full atau misalnya nanti shell yang full yang diesel ya ini mobilnya ya kita lihat sedikit bagian dalam ya tadi belum kita bahas setirnya palang 4 kulit warna hitam bagian interiornya black and beige kalau yang tipe XLT harusnya ini masih pakai jog fabrik biasa tapi ini udah diganti di retrim menggunakan kulit sintetis kalau yang tipe limited sudah menggunakan kulit asli kemudian juga ada audio controlling switch ada TV di atas velgnya beda kemudian ada beberapa service tambahan dia punya airbag 2 di depan aja 2 titik kalau yang limited kayaknya di jognya tuh ada juga AC-nya nah ini ada sedikit masukin juga AC-nya dingin tapi karena di bagian depan bagian depan seperti ini ya jadi kisi AC-nya kecil di bagian depan berasa kurang anginya ya meskipun AC-nya dingin dan memang sudah umum ya namanya mobil diesel pasti AC-nya umumnya dingin AC-nya bisa panas bisa dingin kemudian anginnya ada 4 level dan mode semburan itu cukup lengkap ada front defogger dan rear defogger kemudian juga knop buka tutup AC disini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar dan ada power outlet 12V 2 titik cup holder disini 2 ya dan juga laci penyimpanan terbuka dan console box yang terdiri dari 2 level audio mobil ini cukup ya cukup bagus lah kemudian ada tempat naruh kacamata disini dan ini juga berasa mobil jadul ya kayak gini tuh kayak mobil kijang jadi memang si Ford ini Ford Everest ini memang sama basisnya sama Ford Ranger nah kalau Ford Ranger kan memang diciptain buat mobil-mobil industri yang bergerak di hutan-hutan di tambang dan 4x4 ini jadi sama persisi nah dan untuk ke bagian belakang kita bisa lihat dia punya pengaturan AC ya ini disini ada 4 titik ya 1 2 di belakang ada 2 lagi yang punya 3 pengaturan kecepatan suhunya ngikut di bagian depan lampu ada 2 ya di bagian depan ini 2 titik dan di paling belakang juga ada 2 konfigurasi bangkunya 50-50 yang di tengah dan yang di belakang itu gak bisa dibagi 2 kayak gini tapi itu kita saya lagi teku kemarin abis main golf cup holder di tengah sini juga ada 2 di depan juga ada 4 cup holder nah mobil ini punya laci penyimpanan yang cukup menarik ya konsol boxnya ini tadi di tengah ada dashboardnya juga ada konsol box yang cukup besar dan ini ada box ada buat naro mungkin bisa naro minuman ya tapi kan gak gak ada cup holder buat ngoncinya juga jadi kalau naro minum pasti goyang juga ini menarik sih oke coba kita lihat di bagian belakang ya oh iya sebelum ke belakang saya mau nerangin juga kemarin jadi dipinjem sama temen saya dia bingung di bagian belakang kok gak nyala buat nyalain AC di bagian belakang ada tombolnya disini ya ini tombol tambahan kemudian ini yang unik ya jadi parking brake nya itu bentuknya kayak gini kayak mobil-mobil zaman dulu ya main terpikap juga kayak gini jadi buat ngerilisnya di puter buat ngeaktifinnya ditarik dia juga punya parking sensor di sebelah kanan yang bisa dihidupkan dan dimatikan dan juga punya apa namanya pengaturan untuk embayan light nya embayan light nya warna oranye ya amber ya kayak gini gak ada macem-macem disini karena memang mobil ini basic basic banget gak punya triptonik gak punya triptonik gak ada kemudian juga stabilizer control juga gak ada jadi memang mobil basic yang memang peruntukannya bisa dipakai ke medan manapun di bagian kanan power window auto down doang gak ada auto up nya kemudian kacanya juga belum retractable jadi seperti ini bagian dashboard nya ya saya dulu pengen banget sebenarnya punya mobil ini yang warna putih cuman karena kesampaian yang warna hitam ya budgetnya warna hitam jadi akhirnya kita beli juga ini mobil bisa dibilang cukup terjangkau ya apalagi compare sama pesaingnya yang tadi saya sebutkan ya yang dulu harga barunya itu mirip-mirip tapi harga secondnya itu jauh banget pajaknya jauh banget spare partnya ini agak mahal tapi konsumsi bahan bakarnya itu irit jadi menurut kalian seperti apa boleh komen di bawah dan untuk populasi mobil ini ya mungkin karena mobil ini ATPM nya udah gak ada jadi udah jarang saya lihat di luar mungkin orang yang punya juga sayang-sayang makanya mungkin buat Sabtu Minggu dan karena saya di Bekasi ya mungkin beda kondisinya di Jakarta nah buat teman-teman yang di Jakarta udah di kota lain di kota lainnya boleh komen gimana menurut kalian populasi mobil ini di jalan bensin di sebelah kanan dan cara bukanya cuma dipencet gini aja ya ini Matic ya speaker kita coba lihat ke bagian paling belakang velgnya masih bawaan standarnya ya velgnya ring 17 kalau gak salah ya tapi kelihatan kecil karena bannya itu besar banget nah ini banserabnya di belakang sampai hari ini belum pernah saya lihat Ford Everest ini apa miring karena keberatan oleh banserab berarti cukup bagus ya besinya juga cukup tebal dia ada rear defogger ada wiper juga dan ini bagasi belakangnya ya cukup cukup besar bagasi di bagian belakangnya ini masuk dan kita bisa lihat untuk kelipatan joknya juga seperti ini ya gak bisa dilipat 50-50 tapi full 100 dia gak punya headrest dan jok bagian 2 gak bisa dimaju mundurin bener-bener fix bagian belakang headroomnya masih sadang dan posisi kakinya juga gak terlalu sempit karena memang mobil ini kabinnya cukup besar nah ini ya titik kasihnya di belakang juga ada 2 seperti itu disini ada lampunya juga dan di belakang juga punya power outlet 12 volt intinya sih mobil ini ya kalau buat gagah-gagahan oke banget buat nyaman cukup nyaman bandingannya tapi ya seperti leather frame pada umumnya ya mungkin gak akan senyaman mau nokok tapi kalau kalian mau pakai ini buat perform buat yang mementingkan performa mobil ini kurang ya performa dari mobil ini kurang apalagi yang metik mungkin kalau yang manual atau 4x4 itu beda cerita tapi yang metik performa dari mobil ini memang bisa dikatakan biasa-biasa saja gitu oke mungkin sekian video dari saya semoga berguna semoga juga bisa jadi pertimbangan buat yang mau beli jangan lupa untuk di subscribe channelnya dan juga di like videonya dan mungkin videonya bisa di share ke teman-teman yang mau beli Ford Escape eh Ford Everest oke thank you for watching terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih